selamat menikmati pengaturan sistem manajemen disini ada untuk reset tapi hanya reset bukan reset total yang seperti hanya reset pabrik disini hanya reset data saja reset all setting kali ini saya ingin berbagi buat teman-teman semuanya untuk reset secara keseluruhan seperti hanya reset dari pabrik oke disini ada tiga tombol ya 123 disini tombol pertama adalah tombol untuk mematikan terus yang ke atas ke bawah ini adalah untuk menaikkan suara dan mengapa itu menurunkan suara langkah pertama teman-teman semuanya disini tekan dulu tombol on off nya seperti ini terus dimatikan terlebih dahulu kita matikan dulu untuk HP Vivo nya setelah ini selesai teman-teman semuanya disini nanti ditekan tombol powernya terus ditekan untuk tombol atasnya jadi bersamaan seperti ini ada tombol atas dan bawah ini untuk memilih ini ada atas ada bawah dibawah disini ya terus setelah itu kalau klik recovery mode diklik OK ditunggu disini memang biasanya disaat untuk instalasi lagi ini biasanya cukup lama teman-teman nanti ada beberapa yang akan saya skip agar teman-teman nanti tidak terlalu lama ada install software ada clear data check system disini teman-teman pilih yang ini ya clear data Hai nah ada dua disini clear charge dan clear all data clear all data Hai clear data on my phone system ini kalau seandainya teman-teman klik cancel nggak jadi tapi kalau teman-teman klik Oke nanti akan jadi dan akan hilang semua datanya klik Oke nah setelah ini ditunggu ya Hai ini sampai nanti selesai jangan dimatikan ya untuk HP Vivo nya ini ditunggu sampai ini selesai Hai dari ini biasanya tergantung dari kecepatan dari HP nya kalau seandainya memorinya itu tinggi RAMnya tinggi ini biasanya agak lebih cepat tapi kalau memori nya itu atau RAM nya itu kecil biasanya agak lambat Hai eh Ayo kita tunggu dulu Hai ah kalau sudah selesai seperti ini teman-teman semuanya teman-teman klik return ya sudah selesai ya untuk clear nya untuk menghapus semua data sudah selesai klik return setelah itu disini kembali lagi ke atas ya Hai ah ada disini restart dan sudan kita restart untuk HP nya Hai restart Oke Ayo kita tunggu teman-teman semuanya hai 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 oke teman-teman semuanya sudah seperti ini tampilannya jadi biasanya kalau sudah di restart itu cukup lama makanya saya skip sepentar agar teman-teman teman-teman nanti tidak terlalu lama menunggunya kalau sudah seperti ini teman-teman sudah tereset total teman-teman klik setel telepon anda Hai ya pilih bahasanya bahasa Indonesia setelah itu klik berikutnya ya Hai nah disini ada perjanjian dan syarat setuju saja kalau mau baca detail silahkan teman-teman semuanya atur jaringan ada wifi ya teman-teman ini saya konekkan dengan wifi dirumah Hai eh setelah itu disambungkan Hai kalau sudah sambungkan teman-teman klik berikutnya kalau teman-teman enggak ada wifi silahkan diklik lewati ya karena disini ada wifi-nya saya klik berikutnya Hai apakah teman-teman disini mau cadangkan untuk perangkatnya kalau teman-teman mau cadangkan dari perangkat sebelumnya silahkan dicadangkan tapi disini kita lewati saja jangan disalin ya Hai jadi ini menyalin dari HP sebelumnya atau dari cadangan dari HP ini yang sebelum di reset total eh sudah selesai klik berikutnya ini apakah teman-teman mau menggunakan HP apa itu email teman-teman disini diusahakan harus menggunakan email pribadi jadi kalau belum punya email silahkan buat email terlebih dahulu atau email yang lama di HP ini atau di HP sebelumnya silahkan dimasukkan disini oke ini akan saya masukkan dulu untuk alamat email di HP ini oke kalau sudah dimasukkan emailnya nanti teman-teman klik ya saya ikut dan ini akan memeriksa oke untuk verifikasi ya ini bisa email bisa untuk nomor ponsel selanjutnya saya masukkan dulu kalau sudah dimasukkan teman-teman semuanya ya untuk emailnya klik setuju di sini atur tanggalnya secara otomatis seperti ini klik berikutnya untuk pengaturan ini teman-teman bisa diatur untuk sandi sidik jari kata sandi atau wajah ini saya lewati saja ya lewati saja selanjutnya disini untuk pilih layan-layannya klik berikutnya saja import data saya lewati untuk yang ini semuanya tidak apa itu tidak saya pasang saya lewati saja dan ini sudah selesai oke teman-teman semuanya kalau sudah selesai nanti akan seperti ini tampilannya sudah bisa digunakan dan ini masih belum terinstal apapun dan masih dalam kondisi habis di reset total oke teman-teman semuanya semoga sedikit tutorial tentang reset api vivo ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dari saya cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati